Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan mereview sekali 3 baju ya teman-teman ya Untuk yang pertama yang akan saya review Baju gaun simple Yang kedua Gamis A Gamis A Untuk rompinya rompi palsu ya teman-teman ya Lalu yang terakhir ada kemeja ya teman-teman Kemeja lengan panjang ukuran M Sebelum saya lanjutkan video saya Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Dan ditonton jangan lupa dibagikan Saya akan mulai dari yang pertama yaitu gaun simple Nah ini gaun simple yang kemarin saya praktekkan cara memotongnya teman-teman ya Sudah ada kalian boleh cek cara memotongnya seperti apa Dan bentuknya, bentuk hasilnya seperti ini teman-teman ya Jadi ini memang sudah full fired Ini aslinya udah full fired ya teman-teman ya Kalau di kamera kurang keambil Ini tuh jadi udah full fired gini ya Tinggal kita kelola saja Langsung saja akan saya patungin ya teman-teman ya Disini kan bentuknya kemarin duyung Lalu di bagian belakangnya agak panjang ya teman-teman ya Nah ini seperti ini teman-teman nih Karena ini orangnya agak sedikit tidak tinggi Nah saya bikin seperti ini aja teman-teman ya Nah Nah kira-kira seperti ini ya Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya Jadi memang karena konsumennya mungil Makanya dia gaunnya Gaun simpelnya dia membuat ya teman-teman ya Nah ini kemarin ada cara membuatnya ya Disini kan kemarin agak jarang-jarang Cuma disini saya padetin teman-teman nih Untuk bagian belakangnya dia agak sedikit Nengsir ya teman-teman ini Nah jadinya seperti ini Ini kalau dipakai orangnya kan Orangnya ga agak tinggi Jadi dia nanti agak panjang Agak memanjang ya teman-teman ya Nah jadi panjang belakangnya seperti ini nih Dia memang tidak terlalu panjang Yang penting dia nengsir ke belakang ya teman-teman ya Nah disini ada kerudung ya teman-teman ya Oh iya disini ada detail Untuk di bagian pinggangnya Nah Dia menggunakan ikat pinggang Begini teman-teman nih Lalu Ada kerudungnya juga teman-teman Kerudungnya panjang ya Tapi nanti belum dipotong ya Karena kan belum fitting Jadi nanti di Bagian kepalanya Nah Nah seperti ini teman-teman ya Ini jadi disini Kerudungnya ini ada payetannya nih ya Boleh agak di zoom nih Nah jadi di kepalanya tuh ada kayak payetannya gini Tiga Tiga baris Nah kalau dipakai seperti itu Nah ini akan saya pinggirkan terlebih dahulu ya Kita sudah selesai review yang untuk Baju gaun simpelnya ini Lalu baju yang kedua ada baju gamis A Rompi palsu ya teman-teman ya Nah ini dia teman-teman hasilnya seperti ini ya Kemarin ada yang komen Kalau ga salah modelnya Tinggi besar ya gitu Kalau saya kan memang membuat baju Dengan sesuai dengan saiznya masing-masing teman-teman ya Nah ini gamis A nya Outernya palsu Disini akan saya patungin ya teman-teman ya Nah ini kan kalau dipakai kayaknya kayak pakai outer Gamis pakai outer Makanya saya bilang gamis A outer palsu ya teman-teman ya Nah ini seperti ini jadinya nih Ini karena patungnya kecil saiznya agak besar Nah terus kemarin bahannya memang sedikit Jadi untuk bagian lengannya tidak di-furing Tapi nanti alternatifnya harus memakai Manset teman-teman Jadi nanti tertutup Gitu nah Seperti ini kira-kira ya Kalau dipakainya Lalu kemarin kan ada kombinasi kerutan di bagian perut ya teman-teman Nah cara membuatnya tinggal kalian cari saja tinggi punggungnya dimana Terus turun ke bawah sekitar 5 cm Kalian tarik ke atas Nah kurang lebih seperti ini teman-teman nanti ya Jadi tinggi punggung misalnya 40 yang 40 Terus turun ke bawah Sekitar 5 cm kalian tarik ke atas seperti ini Tarik ke atas Nah terus bentuknya Seperti ini teman-teman Jadi dia agak ada kayak kaftanya sedikit seperti ini ya Ini ada sleting belakang ya teman-teman Sletingnya belakang panjang Pakai sleting lokal Baju kedua mungkin reviewnya itu aja teman-teman Ini bagian depannya dijahit nih Dijahit saja Lalu baju terakhir yaitu baju kemeja size M ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Baju size M ya teman Baju size M Ini lengannya Lengan manset seperti ini ya Nah kalau baju cowok harus kita jahitnya sesuai dengan desain baju cowok Nah Kan Untuk kantongnya kantong bobok Ini lehernya lari kemeja ya Dan ini putra busana Terus ini furingnya juga Jadi di furing Kancing dalem ini ya Atau coba saya pakai ya Maaf ya agak keset-keset Nah kira-kira seperti ini kalau dipakai karena saya patung cowoknya lagi gak ada Nah kemarin ada yang komentar di pola kemeja M kenapa itu kok disisakan 2 cm Nah 2 cm itu fungsinya kan kalau kancing kemeja dia bertumpuk ya Bertumpuk seperti ini tidak sejajar makanya saya lebihkan 2 cm Nah itu kira-kira jawabannya Nah seperti ini teman-teman ya Belakangnya Ini lehernya memakai kain keras Korea ya teman-teman Harganya kemarin sekitar hampir 50.000 karena memang ambil yang bagus Terus depannya juga kalian pislin ya ini supaya agak kaku sedikit Bagian kancingnya saja Tapi ada juga yang ngeblok di blok pakai pislin itu juga ada cuman Takutnya nanti gelembung-gelembung dia gak lengket Oke teman-teman mungkin itu saja Ada 3 review baju jahitan dari Putra Busana Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, komen dan bagikan teman-teman ya Kalau ada pertanyaan mungkin akan saya jawab sembari membuat video teman-teman ya Saya gak bisa bales satu per satu Saya ucap terima kasih buat Anda semua sudah menonton video saya Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Jadi nanti ini tidak dijahit gini aja teman-teman Tidak dipentulin saja ya Nanti bakalan kita tutup menggunakan kancing bungkus Sampai berjumpa lagi di 21.00